Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat suara Sido Erjo, kalau kita ngomongin tentang daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin mengkonsumsi asifit untuk ibu menyusui, ini yang anakan jadi tema pembahasan kita pagi ini atau siang hari ini. Bersama sahabat-sahabat dari asifit, saya sudah bersama narasumber kita, yang saya sudah tersambung via Zoom ya untuk siang hari ini. Saya ingin disampaikan dulu yang pertama, ada ibu apotekar Maya Sofia Suhendar M. Farm. Assalamualaikum ibu Maya. Ya, mungkin ini ya, masih ke mute mungkin ya. Belum terdengar suaranya, ibu Maya. Oh, suaranya kecil ya. Oh, kenapa ini suaranya kecil banget ya ibu? Mungkin bisa pakai headset ya, mungkin. Oh, sudah ya. Belum terdengar tuh suaranya, ibu Maya. Oke, nah sahabat bersama ibu Maya, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Bapak Idan Rizky Prastia Eskom, selaku asisten brand manager asifit. Boleh kita coba sapa dulu juga dong. Pak Idan, assalamualaikum, selamat pagi. Eh, selamat siang. Oh, belum terdengar juga ya suaranya. Oh, oke deh. Baik, ini unik ya. Saya nanti boleh pengen nanya dulu dong. Pak, ini panggilnya namanya siapa ya? Idan, Pak Rizky, atau Pak Prastia? Oke deh. Baik sahabat, sambil menunggu juga untuk tim dari Surasi Doarnya, nanti coba untuk kepeyakan kita bisa berbincang juga dengan narasumber kita ya. Nah, Anda juga yang ingin bergabung untuk sharing juga, terutama para ibu-ibu, bukan hanya ibu muda, ibu-ibu yang lagi hamil, ataupun ibu yang lagi menyusui, silakan Anda semua bisa gabung. Karena peran nanti pun juga, karena di sini juga ada Pak Idan ya, jadi kalau ada bapak-bapaknya juga yang mungkin punya istri yang lagi hamil, yang lagi menyusui juga, boleh gabung dengan kita ya siang hari ini. Anda nanti bisa sharing, silakan yang lagi mendengarkan juga di FM 159, ataupun yang lagi mendengarkan juga di streaming di www.suarasidoarjo.id, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya lewat telepon langsung 031-8961514 atau WA di 0821-326419. Nah, yang lagi nonton juga lewat YouTube channel Surasi Doarjo Live, ataupun yang lagi nonton juga di Instagram di suarasidoarjo.fm, Anda bisa DM, bisa pertanyaannya disampaikan di kolom chat ya. Nah, kita mau bahas tentang daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin, mengkonsumsi asifit untuk ibu menyusui. Apa sih asifit dan seperti apa kegunaannya, fungsi, manfaatnya, dan apa yang ada di dalam asifit itu, sehingga bisa menyebabkan daya tahan tubuh tetap fit, terutama untuk ibu menyusui. Nah, ini nanti yang akan kita bahas tuntas bersama narasumber kita, ibu apotekar Maya Sofia Suhendar M. Farm, selaku asisten brand manager asifit, dan Bapak Idan Rizky Prastia Eskom, area promosi manager jatim. Saya sudah tersambungkah dengan beliau berdua? Pak Idan, saya ke Pak Idan dulu dah, selamat pagi terus dah, saya pengennya selamat pagi terus ya, karena mungkin saking semangatnya gitu ya, sampai lupa udah jelang siang ya. Pak Idan bisa mendengar surah saya? Oke, saya belum bisa tersambung sepertinya dengan Pak Idan. Oke, kita coba dulu untuk cek dulu ya sambungannya, belum bisa terdengar suara Bapak Idan dan juga Ibu Maya. Ibu Maya juga sudah siap ya bersama kita loh, dari tadi nih saya melihat, dari tadi di zoom ngobrol-ngobrol gitu, saya sempat ditunjukin ini, eh, ada sedikit bocoran nih produknya asifit gitu ya. Nah, ini dia. Boleh kita nanti, gimana? Oke, sahabat sambil menunggu sambungan kita ya, bersama Narasumber yang sudah dari tadi penasaran, saya sudah terima beberapa WhatsApp juga. Mbak, itu untuk talk show bersama asifit jam berapa? Dari siang, dari pagi tadi, juga sudah banyak yang nanyain, sudah diinfo ya oleh tim redaksi, saya dibantu Karina Putri. Pagi ini Karin enggak sendirian, sudah tandemnya sudah datang nih, untuk support juga. Ada Rama Eka juga, yang bertugas bersama saya juga siang hari ini, menemani kebersamaan dengan Anda sahabat. Nah, ini tadi juga ada, saya juga ingin sapa dulu dong, Bu Astrid yang ada di gedangan juga. Tadi pagi juga sempat WhatsApp ya. Oke, aku mau stay tune nanti ya, siang jam 10 sampai jam 11. Ini sudah jam 10 ya, mudah-mudahan Bu Astrid sudah siap ini, di YouTube Suara Sidoarjo. Nah, yang juga sedang mendengarkan, pagi ini ataupun yang sedang nonton juga, jangan geser kemana-mana. Ini hal penting juga tentunya, untuk kita ketahui bersama, demi anak kita, demi calon anak kita yang lagi hamil, ibu-ibunya, demi istri tercinta, kalau bapak-bapaknya begitu ya. Jadi jangan pernah geser, ikuti terus perbincangan kita, dengan tema, daya tahan tubuh tetap fit, dengan rutin mengkonsumsi AC fit, untuk ibu menyusui. Saya jadah dulu sebentar, untuk berapa informasi. Dua per tiga komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, atau acara khusus, minum air dalam kemasan, Santri, produksi kepontren sidogiri pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umpulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, karbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment, melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI, dapatkan dalam kemasan 120 mili, 240 mili, 330 mili, 600 mili, 1.500 mili, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Pelumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812-3404-0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, hmm, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru, alias new normal. Sekarang ini, kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini, kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu berselaman. Say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini bersembahat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, Web Hosting dan Domain, Fiber Optic System, dan Satelit atau Visat. Memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet. Menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan service inet, hubungi Kantor Pusat, Jalan Kuningan Barat No. 8, Jakarta, Telepon 021-299-66900, Kantor Surabaya, Intilan Tower Lantai 11, Jalan Panglima Sudirman, 101-103, Surabaya, Telepon 031-535-3955, 031-535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Eh, ya ampun, anakmu kok muntah kinuk-kinuk nginet tau yu? Tak pake, eh mari. Lah, kok lah dua anak sih? Wah lah, anakku lo gepeng. Cengeng koi bapak ee. Anak saman ki mangane apa? Apa impor-impor kapeh ngeona kae? Impor-impor, sing penting susu karutu kok ke buah sayur nih, deso sebelah kuih beres, wis. Loh, orang nge market-market ngeona kuih toning. Eh, yowis, jauh rame-rame yo, aku tak njubok sayur buah, degangane mbok kuai. Pancing lo wedok paip di, pantas anak lambo june guru-guru. Yombayaro, yu yu mas, yuk degangane mbok ee dewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini bersembahan suara Sidoarjo. News, talk, and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat suara Sidoarjo yang baru saja bergabung, Anda saat ini sedang mengikuti program perbincangan atau talk show spesial. Talk show khusus ya, talk show spesial, kayak nasi goreng spesial. Talk show khusus kita. Dengan sahabat-sahabat saya dari Asifit, kita akan bahas tentang daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin mengkonsumsi Asifit untuk Ibu Menyusui. Oke, tadi saya sudah perkenalkan ya narasumber kita, tapi nggak apa-apa deh, saya perkenalkan lagi untuk yang baru saja bergabung di Surah Sidoarjo. Pagi ini kita nanti akan berbincang bersama Ibu Apotekar Maya Sofya Suhendar M. Farm. Assalamualaikum, selamat siang, Ibu Maya. Ya, selamat siang, Mbak. Kedengar suara saya? Kedengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kayaknya suaranya fresh banget, semangat banget gitu loh ya Ibu Maya pagi ini ya. Ya, harus semangat dong, Mbak. Habis kemarin 17 Agustus kan. Oh gitu ya. Jadi rasa semangat patriotismenya tetap ada gitu ya Ibu Maya. Wah keren. harus, selalu semangat. Oke, baik menemani juga Ibu Maya pagi atau siang hari ini kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Pak Idan Rizki Plastia Esko selaku area promosi manajer Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat siang Pak Idan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Atika dan para pendengar suara Sidoarjo. Iya, ini saya benar ya panggilnya Pak Idan, Pak Rizki atau Pak Prastia. Ini dari tadi saya mau nanyain loh. Saya dipanggil Idan Ibu biasanya. Oh oke, Pak Idan gitu ya. Aslinya mana sih Pak? Kebetulan saya asli Surabaya Ibu. Oh, memang asli Surabaya ya. Asli Surabaya. Soalnya namanya unik banget gitu ya, Idan gitu. Saya tahunya dihiden. Jadi kalau ada foto video yang berbahaya gitu, dihiden dong gitu. Beda ya Pak. Baik, nah ini kita nanti akan bahas tentang daya tahan tubuh tetap fit untuk rutin mengkonsumsi asli fit ya untuk Ibu menyusui. Nah saya ngobrol dulu dong dengan Ibu Maya. Ibu Maya kalau kita ngomongin tentang asli, boleh kita lebih dijelaskan lagi tentang sebetulnya asli ini seberapa pentingnya Kak, terutama untuk Ibu menyusui dan kenapa kok asli fit ini bisa membuat daya tubuh buh tetap fit gitu Bu? Oke. Ya, terima kasih ya Mbak Atika. Jadi memang asli fit ini adalah salah satu suplemen dari bahan alam, yaitu diproduksi dari PT Kimia Pharma TBK yang aman banget dikonsumsi karena terbuat dari ekstrak daun katuk yang dapat memperlancar dan meningkatkan produksi air susu ibu secara alami. Dan kandungan vitamin B kompleks di dalamnya yang dapat menambah kebugaran dan ibu selalu fit selama menyusui gitu. Lalu kenapa sih pentingnya asli? Tadi kan yang menjadi pertanyaan. Sangat penting sekali asli itu, terutama bagi bayi dan ibunya juga penting gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa proses menyusui itu ada empat tahapan ya. Yang pertama ada proses inisiasi menyusui dini, terus yang kedua ada asli eksklusif 6 bulan, terus yang ketiga ada MPASI, makanan pendukung asli, dan yang terakhir adalah asli yang diteruskan dengan sampai 2 tahun. Kalau misalnya melihat dari proses menyusui menurut WHO tersebut, sangat penting asli ini, terutama untuk mencetak generasi-generasi emas. Karena di sini, bayi yang diberikan asli akan jauh lebih baik, di mana dia mentalnya akan lebih bagus, IQ-nya juga akan lebih bagus, kemudian dari beberapa penelitian juga disebutkan bahwa yang bayi mengkonsumsi asli itu, yang tentunya yang eksklusif, itu akan lebih jarang sakit gitu, terutama penyakit-penyakit yang sangat seperti cancer dan yang lain, itu akan lebih tidak terkena dampaknya gitu, karena daya tahan tubuhnya juga akan meningkat, menurut penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Terus penting juga untuk ibunya, kenapa penting untuk ibunya? Karena dengan ibunya memberikan asli, tercipta bonding antara anak dan ibunya, sehingga tercipta kedekatan yang sangat dekat antara ibu dan anak gitu, itu yang sangat diharapkan ya, ketika seorang ibu melahirkan anaknya, memang pengen sangat dekat dengan anaknya. Terus yang kedua dari sisi kesehatan adalah, bisa mencegah beberapa penyakit-penyakit yang memang, yang tidak kita harapkan, seperti penyakit cancer, terus juga menghindari, apa namanya, obesitas juga, terus menyusui itu, dengan menyusui itu merupakan pil KB alami juga, jadi memang, dua-duanya sangat penting, bagi bayi dan ibunya, jadi asli itu sangat penting. Apalagi sekarang sudah banyak ya, peraturan-peraturan pemerintah di dalamnya, yang mendukung gerakan asli eksklusif. Jadi tentunya, kenapa penting asli ya, itu sangat penting, karena bisa mencetak generasi-generasi emas bangsa. Makanya di sini, ASIFIT sangat mendukung program pemerintah, terutama undang-undang tersebut, yang mendukung gerakan asli eksklusif, agar terus para masyarakat, atau ibu di seluruh Indonesia ini, memberikan asli eksklusifnya. Minimal 6 bulan yang bisa diteruskan dengan 2 tahun, karena kenapa tadi manfaatnya sangat banyak sekali gitu. Makanya ASIFIT selalu memberikan kempen, hashtag di mana-mana di sosial media, dan di kegiatan dengan bidan, seminar, kesehatan, dan lain-lain, selalu membawa tagline, ayo dukung ASI eksklusif. Karena ASIFIT itu adalah sahabat ibu untuk ASI, Mbak. Seperti itu penjelasannya. Oke, Nah, ini kalau tadi dijelaskan sebetulnya berkaitan dengan ASI, itu kan ada tahapan-tahapannya begitu ya, inisiasi dini, 6 bulan, MPASI, ASI sampai 2 tahun. Nah, ini berarti kalau misalkan dari tahapan-tahapan tersebut, mungkin konsumsi apa nih, apakah memang dari setiap bagian, atau di setiap fase itu, pola yang kita konsumsi ini untuk mendukung ASI sendiri, itu apa berbeda-beda begitu juga, Mbak Bumaya? Iya, tadi tahapan atau prosesnya memang ada dicantumkan menurut WHO ya, proses menyusui ada 4 tahap, mungkin nanti di seminar bidan, itu akan lebih jelas juga, karena dengan ahlinya dokter-dokter, spesialis dalam, SPOG, terus ada dari bidan-bidan juga, mungkin yang bisa menjelaskan lebih detail. Cuma kalau saya belajar, dari 4 tahapan itu perlu yang namanya support juga tentunya, seperti inisiasi menyusui dini, gitu. Inisiasi menyusui dini di mana kan, di mana bayi yang diletakkan di dalam dada, di atas dada ibunya, di mana mencari puting susu ibunya, terus kemudian menyusui dan didiamkan selama 1 jam. Nah, itu adalah support dari keluarga, misalnya dari ibu dan ayahnya untuk pro melakukan IMD, itu sangat-sangat dibutuhkan, gitu. Nah, makanya di sini mungkin nanti di seminar kita yang akan kita laksanakan tanggal 29 nanti, mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut oleh dokter-dokter dan ahli fakarnya, gitu. Lalu yang kedua, itu ASI eksklusif. Tentunya harus ada support, ada komitmen dari ibu, gitu. Dari ibu, dari keluarga untuk mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, gitu. Agar diberikan ASI saja selama 6 bulan, gitu. Tanpa diberikan apapun. Karena ASI itu adalah sumber gizi yang utama bagi bayi, gitu. Nah, yang ketiga, MPASI, makanan pendukung ASI, tentunya apa yang disupport, gitu. Apa yang disupport seperti bahan-bahan makanan pendukung ASI, seperti karbohidratnya, proteinnya, yang mungkin nanti bisa ibu-ibu juga berkonsultasi kepada ahli laktasi atau kepada bidan makanan pendukung ASI yang mana sih yang bagus di usia mungkin 6 bulan sampai 8 bulan, atau 8 bulan sampai 12 bulan, seperti itu. Dan yang terakhir, ASI terus diteruskan sampai dengan 2 tahun. Di samping dengan MPASI. Seperti itu sih mbak support-support yang mungkin bisa dilakukan di proses menyusui tersebut. Oke, dan ASI Fit ini bisa dimulai untuk menjaga daya tahan tubuh itu mulai dari masa hamil atau setelah lahir nih anaknya pada saat mulai menyusui? Iya, tadi kan saya sempat ini menjelaskan juga bahwa ASI Fit itu adalah suplemen yang bisa meningkatkan produksi ASI dan memperlancar ASI. Selain itu, kandungan vitamin B kompleksnya ada vitamin B1, B2, B6, dan B12 yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh ibu atau ibu selalu fit selama menyusui. Nah, ini kenapa ASI Fit bisa dibilang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Karena kandungan vitamin B kompleksnya mbak gitu. Jadi, kalau misalnya ibu hamil, itu bisa konsumsi ASI Fit juga, tapi di usia kehamilan 7 bulan atau trimester yang ketiga. Nah, setelah itu, setelah 7 bulan dikonsumsi, kemudian melahirkan bayinya, itu otomatis selain ASI-nya nanti lancar, kemudian ibunya sehat, dan kualitas dan kuantitas ASI-nya pun terjaga gitu. Jadi, bisa dikonsumsi mulai dari kehamilan 7 bulan, terus bisa diteruskan lagi setelah bayinya dilahirkan, terus dikonsumsi terus. Seperti itu mbak. Jadi, bisa daya tahan tubuhnya juga tetap terjaga, selain ASI-nya lancar dan produksinya bagus gitu. Oke, baik. Nah, ini Bu Maya, sebelum kita lanjutkan, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar atau sahabat suara Sidoarjo yang sudah bergabung dengan kita. Sebentar, Bu. Saya ke Bu Sri yang ada di Sukodono. Assalamualaikum, selamat siang, warna-wara sumber. Saya Bu Sri dari Sukodono. Yang ingin saya tanyakan, saya saat ini sudah usia sekitar 30 tahun. Nah, terakhir tahun lalu saya hamil anak ketiga, ternyata kok saya juga masih merasakan mual yang katanya mual-mual ini biasanya hanya terjadi pada saat hamil atau melahirkan pada anak pertama. Nah, tapi anak kedua kemarin saya aman saja. Eh, kok di kehamilan yang ketiga, saya sempat mual juga kemarin selama beberapa bulan. Nah, asifit ini apakah juga ada kandungan untuk bisa menghilangkan rasa mual saat Ibu hamil kah? Boleh kita tanggapi, Mumaya? Ini langsung jauh saja ya berarti ya? Boleh. Oke, ya tadi kan sempat kita membahas ya bersama-sama, asifit memang fungsinya ada tiga. Yang pertama, dia sebagai booster asih kan, dia meningkatkan produksi asih, memperlancar asih, dan membuat ibu bugar atau fit gitu selama menyesui. Nah, untuk menghilangkan mual-mual, sepertinya belum gitu. Karena memang ini fungsinya adalah suplemen ya, suplemen booster asih gitu. Baiknya nanti ibu dikonsultasikan saja ke dokter, biasanya obat apa sih yang cocok gitu untuk menghilangkan mualnya atau meredakan mualnya ketika hamil gitu. Nah, asifit ini tadi digunakan ya pada usia kehamilan tujuh bulan, dan fungsinya tadi untuk booster asih, dan untuk daya tahan tubuh si ibu aja gitu selama menyesui. Terus, kandungan B kompleksnya juga yang nanti bagus ketika bayinya melahirkan, terus diasiin, itu bagus gitu, karena terserapkan kandungan vitamin B kompleksnya gitu. Oke, baik. Nah, sahabat suara si Duarjo ini baru di awal perbicaraan kita ya, bersama ibu Maya dari Asifit. Nanti kita juga akan ngobrol dengan Pak Idan juga. Oke, ini sebelum saya kejeda berapa sponsor juga, dari beberapa komersial break ya, saya ke Karin dulu. Ya, Karin. Iya, ini jadi ada satu pertanyaan dari ibu Fitri di Trosobo. Masing-masing bayi ini kan memiliki kebiasaan menyusui yang berbeda-beda. Mungkin ada bayi yang menyusui lebih lama dan lebih jarang, atau ada juga yang menyusui lebih singkat namun lebih sering. Nah, gimana sih caranya kita tahu kalau ternyata bayi kita ini sudah kenyang sama asih yang diberikan? Oke. Oke. Ini langsung jauh Pak atau gimana? Iya, enggak apa-apa. Silahkan Bu. Biasanya, ini sebenarnya yang bagus menjawab itu adalah diranahnya ahli laktasi atau bidan sih. Cuman ya, enggak apa-apa. Memang yang saya pelajari juga, biasanya tanda-tanda bayi yang sudah cukup asih itu biasanya mengepalkan tangannya gitu. Mengepalkan tangannya seperti ini gitu. Nah, itu biasanya tandanya sudah cukup diberikan asih gitu. Nah, untuk informasi lebih jelas, Ibu, mungkin bisa di-follow ya akun Instagram asifit, itu ada di at asifitkf. Di sana banyak banget apa namanya info-info menarik tentang gimana sih menyusui yang bayi, kemudian tentang bayi-bayi apa namanya kebutuhan bayi terhadap asih, berapa sih minimal kalori Ibu mengkonsumsi makanan gitu. Di situ banyak banget info-info menarik. Mungkin bagi Ibu tadi yang bertanya juga bisa dilihat di akun Instagramnya at asifitkf. Di sana banyak informasi yang sangat menarik ya, bisa dilihat juga. Termasuk tadi, empat tanda cukup bayi kenyang terhadap asih juga ada. Biasanya dia menunjukkan secara fisik sih, mungkin dari tangan gitu. Apa namanya, biasanya juga dia berhenti untuk menghisap ya. Nah, itu banyak info-info menarik lainnya juga di akun Instagram kita ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, saya juga ingin sapa dulu karena enggak apa-apa ya Bu Maya, ini sudah banyak yang gabung. Dan tadi sebetulnya juga sudah sebelum kita mulai jam 10 tadi, juga sudah ada yang komen juga di WhatsApp Suara Sidoarjo nih. Nah, saya ingin sapa dulu Bu Vina yang ada di peluru kidul. Selamat siang Mbak Tika, selamat bertugas. Semoga sehat selalu untuk sumakru Suara Sidoarjo, amin. Terima kasih Bu Vina. Yang ingin saya tanyakan, untuk asifit ini, apakah aman untuk dikonsumsi untuk ibu yang mempunyai gejala penyakit-penyakit yang bawaan? Gimana ini maksudnya? Ya, nah ini apakah aman begitu ya untuk dikonsumsi? Dan kalau dikonsumsi per hari sampai berapa tablet? Untuk pertanyaan dari Bu Vina. Boleh langsung direspon Bu Maya. Oke, ya terima kasih. Tadi belum dibilang ya aturan dosisnya atau aturan pakai minumnya. Jadi asifit ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari, 1-2 kaplet setelah makan. Tadi pertanyaannya gimana kalau punya penyakit degeneratif? Baiknya memang dikonsultasikan dulu dengan dokter. Dikonsultasikan dengan dokter tentang penyakitnya dan ini akan konsumsi suplemen ini dok. Jadi baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Namun untuk yang tidak memiliki penyakit degeneratif itu sangat aman. Karena memang ini adalah kandungannya hanya ekstrak daun katuk. Daun katuk yang mungkin sudah familiar ya. Sering kita tumis atau makan sayur segala macam. Dan kandungannya daun katuk dan vitamin B kompleks saja. Jadi aman ya. Cuma kalau memang ada punya penyakit sertaan baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Oke. Oke deh baik Bu Maya dan juga Pak Aiden nanti kita akan lanjut lagi untuk berbincang ya. Ada beberapa pertanyaan lagi juga dari sahabat suara Sidoarjo. Sabar dulu yang sudah bergabung yang ingin juga sharing pagi siang hari ini. Kita masih bahas tentang daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin mengkonsumsi asifit untuk ibu menyusui. Nanti kita lanjut lagi. Saya jeda dulu sebentar untuk berapa informasi yang akan lewat berikut ini. Lembaga penyiaran publik lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pak Supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Hush, jangan gitu Pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget. Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam Pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi kini. Bapak udah pake Indihome belum di rumah. Pake Pak, emang kenapa? Enak tuh Pak. Bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan Indihome Smart Camera cuma 25 ribu per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat Pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antara saya lagi ya. Oke, Bos. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih ini ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa. Iya mbak. Asap apa sih ini mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh, bukan mbak. Itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas. Kalau minta tolong kasih tau bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa-bisa. Saya kasih tau sekarang. Makasih ya mas. Mas, mas. Maaf mas. Oh, iya? Ada apa? Maaf mas. Asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas. Saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your Multi Platform Radio. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat. Umsida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perguruan tinggi bermutu di Indonesia. Umsida dong, melahirkan cendikiawan muda, mandiri dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di Umsida. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mengedepankan kreativitas dan kasanah keilmuan. Kamu juga bisa sukses. Kuliahnya ya di Umsida. Umsida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jalan Mojopait 666B Sidoarjo. Berproses menuju ASEAN Rekognition tahun 2038. Daftar sekarang dan bersiap jadi generasi sukses. klik pmb.umsida.ac.id atau WA 0877-522-28200. Batas pendaftaran 31 Agustus 2020. Dapatkan beasiswa hingga menjadi sarjana. Umsida, pilihan tepat, generasi hebat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan. Apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu Rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai. Memakai pita cukai palsu. Memakai pita cukai bekas. Atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif. Di antaranya, meningkatkan jumlah perokok pemula. Dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, kita lanjut lagi ya dalam perbincangan bersama sahabat-sahabat kita dari Asifit yang kita masih bahas tentang daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin mengkonsumsi Asifit untuk ibu menyusui. Nah, ini masih berbincang dengan Bu Maya ya untuk siang hari ini. Bu Maya, kita ke redaksi dulu karena ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk dari sahabat-sahabat Sidoarjo. Saya ke Karin dulu, Karin. Iya, ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Mbak Adinda di Lepo. Boleh enggak ya jika kita mengonsumsi Asifit ketika sedang hamil, namun di sisi lain itu juga sedang menyusui. Kira-kira ada efek sampingnya enggak ya? Terus yang kedua dari Ibu Cantia di Gedangan. Kapan saat mempompa Asifit yang tepat? Sebelum atau sesudah menyusui berlangsung? Dan berapa lama kira-kira durasinya? Oke, Bu Maya boleh silakan langsung ditangkapi. Wah, ini kayaknya masih ke mute ya? Tadi pertanyaannya yang pertama adalah boleh enggak sih konsumsi Asifit tapi dia lagi hamil dan ibunya lagi hamil, maaf. Ibunya lagi hamil terus menyusui juga. Tadi yang sesuai kita bahas sebelumnya bahwa bisa dikonsumsi tapi pada saat usia kehamilan 7 bulan gitu. Kehamilan 7 bulan bisa dikonsumsi, itu selamakan juga bisa. Nah, itu kalau pun sudah melahirkan atau memang sudah punya baby juga enggak masalah. Justru memang fungsi ini kan untuk meningkatkan produksi Asif, memperlancar Asif gitu. Jadi memang itu lebih bagus malah gitu hamil terus nanti dia juga bisa menyusui dengan baik karena kuantitas dan kualitas Asifnya terjamin. Terus yang kedua apa Mbak pertanyaannya ya tentang memompak Asifit apa tadi? Gimana Karin diulang? Caranya memompak Asifit yang benar itu seperti apa? Dan untuk durasinya ini kira-kira berapa lama? Oke. Cara memompak Asifit sebenarnya banyak banget ya. Mungkin banyak juga sih di internet atau di akun-akun tentang parenting itu banyak banget ya. Cara memompak Asifit salah satunya dengan apa pelekatan apa biasanya ada yang manual dan ada yang pompa elektrik juga gitu. Mungkin bisa dilihat lebih baiknya step-stepnya di apa namanya media-media parenting atau di Asifit app Asifit KF juga ada. Cuman kalau dibahas secara umum atau secara-secara kesimpulannya bahwa kita bisa letakkan biasanya kan ada istilahnya mesinnya atau mesin untuk memompak Asinya gitu. Di situ ada step-by-stepnya ya itu biasanya baik dilakukan mungkin kisarannya 15-30 menit gitu. Coba ibu juga bisa berkonsultasi baiknya dengan ahli laktasi di sini saya dari pihak brand Asifit mungkin bisa hanya menyarankan bisa konsultasikan dulu dengan ahli laktasi maupun dengan bidan yang sudah dekat dengan ibu gitu. Nah biasanya memang di range 15 menit sampai 30 menit sih kalau untuk memompak Asi itu gitu baiknya. Tapi pastikan dalam keadaan steril gitu saat melakukan memompak Asi gitu. Baik. Iya. Nah ini satu lagi. Mbak Atika tadi aku ada tambahan. Silahkan Mbak. Tadi terkait yang tanya tanda-tanda bayi kenyang Asi ya. Tadi salah satunya bisa dengan tanda gerakan di mana bisa dengan tangan. Tangan itu biasanya-biasanya kan bayi saat menyusui itu kayak mengepal gitu tangannya. Biasanya dia kalau udah kenyang itu kayak kepalannya itu membuka gitu. Terus biasanya tadi sempat dibahas juga dia nggak menghisap lagi gitu. Biasanya dia mengeluarkan kayak puting dari si ibunya gitu. Jadi itu sih tanda-tanda gerakan yang mungkin bisa dilihat oleh para ibu yang sedang menyusui kalau bayinya kenyang dengan Asinya gitu. Oke. Baik. Bu Maya ini ada banyak banget pertanyaan ya. Jadi kita langsung fokus ke pertanyaan sahabat suara Sidoarjo agar tertampung semua begitu ya. Ini mendekatkan juga dengan tim dari Asi Fit ya. Ini mau tanya Bu dari SWT Channel. Saya kurang tahu dari siapa ini ya SWT Channel tidak disebutkan namanya. Bu mau tanya pemberian Asi di malam hari apa bagus untuk metabolis sang bayi dan waktu yang baik untuk menyusui pada waktu kapan. Kedua ada dari Mas Ahmad Faturozi. Dok tanya, istri saya kan hamil 7 bulan, apa boleh mengkonsumsi Asi Fit? Dan apakah Asi Fit dapat mempengaruhi kualitas kandungan Asinya lebih bagus atau lebih jelek gitu kah? Boleh kita tanggapi Bu Maya. Yang pertama apa Mbak Pertanyaannya tentang? Kalau memberikan Asi itu malam hari itu bagus tidak sih sebetulnya untuk metabolisme bayi? Waktu yang baik untuk menyusui? Oke. Sebenarnya kan kalau untuk pemberian Asi pada hakikatnya memang baik sih pada pagi mungkin pada malam hari. Mungkin juga saya disini sebagai dari Asi Fit, brand manager dari Asi Fit mungkin lebih bahas ke arah produk gitu. Cuma memang secara keilmuan ini saya masih belajar juga gitu kan. Jadi sebaiknya baik sih untuk di malam hari itu diberikan Asi sangat baik sekali. Pagi dan malam biasanya ya siang juga biasanya ibu-ibu juga ngasih Asi juga. Ya sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi asal dengan ibu dalam keadaan yang asupan gizinya maksimal gitu kan. Kayak makannya kalorinya bagus gitu. Sehingga nanti pas saat menyusui pada malam hari juga bagus. Dan itu juga kalau konsumsi Asi Fit itu kandungan di dalamnya juga bisa tadi meningkatkan daya tahan tubuh si ibu juga gitu. Bagus sih. Lalu yang kedua pertanyaan yang kedua dikonsumsi pada usia kehamilan 7 bulan ya memang Asi Fit ini aman dikonsumsi pada trimester yang ketiga gitu. Trimester yang ketiga ini aman sekali dikonsumsi untuk mempengaruhi kandungan atau tidaknya mungkin itu nggak ya karena memang kita aman karena kandungan ekstrak daun katuk dan vitamin B kompleks gitu. Vitamin B kompleksnya hanya vitamin B1, B2, B6, dan B12. Jadi sehingga pada saat bayinya dilahirkan itu nanti menghasilkan kuantitas dan kualitas asinya yang terjamin. Itu juga kalau misalnya bisa dikonsultasikan dengan dokter mungkin bisa ada tambahan-tambahan vitamin lainnya juga bisa dikonsultasikan gitu. Oke baik ini ya ini oh ya ampun masih ada lagi yang gabung ya rame banget deh oke silahkan setelah ini jatahnya saya ngobrol dengan Pak Iden nih nanti dicuekin nangis Pak Iden. Pak Iden tadi diwajah ya ya cara mendapatkan Asi Fit mungkin di Sidoarjo Pak Iden bisa jelas ya dijelaskan detailnya ada dimana saja. Iya Karin terakhir ya. Iya ini jadi ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Mustika di Trosobo juga. Mustika di Trosobo oke. Gimana sih caranya mengetahui produk Asi Fit yang asli dan yang palsu? Soalnya saya ini bingung mau beli di apotek tapi ternyata nggak semua apotek itu jual. Terus saya mendapatkan rekomendasi dari teman saya untuk membelinya lewat online shop cuman saya ini ragu-ragu. Iya oke ini jatahnya Pak Iden ya Bu Maya ya? Iya bisa Pak Iden bisa mengembang Pak bisa dibantu Pak. Dengan Pak Iden sekarang kita ngobrol. Iya selamat siang Mbak Adika. Iya selamat siang Pak Iden. Silahkan Pak ini langsung ada pertanyaan nih. Langsung aja ya untuk Asi Fit. Asi Fit sendiri di Sidoarjo bisa didapatkan mulai di apotek kimia pharma. Iya kemudian di apotek swasta atau yang reguler. Kemudian ada apotek jaringan juga. Kemudian juga di modern market seperti itu. Kalau untuk produk Asi Fit pendistribusinya sudah merata di seluruh apotek tentunya. Hingga toko obat berizin seperti itu. Jadi kalau untuk para pendengar membeli Asi Fit tentunya di apotek itu merupakan produk yang asli tentunya. Seperti itu Mbak Adika. Oke jadi gak pernah ada kejadian ada Asi Fit palsu gitu ya Pak ya? Iya tidak pernah. Tadi kan saya sempat ditunjukin tuh Pak ada contoh produknya itu tadi ya. Ditunjukin ke kamera tadi saya sempat lihat. Ini kita boleh tunjukin juga ke sahabat Sidoarjo juga yang lagi nonton. Nah ini dia. Melihat keaslian produk itu ada mungkin ada apa yang perlu dicek-cek gitu Pak saat kita beli Asi Fit? Iya kalau untuk Asi Fit ini kemasannya satuannya box kemudian isinya dalam bentuk blister. Ada tiga blister di kemasan box ini. Kemudian Asi Fit ini ada sertifikasi top brandnya seperti itu. Iya jadi seperti itu. Satu dusnya itu isi berapa Pak? Satu dusnya isi 30 kaplet Mbak Adika. 30 kaplet dan sehari tadi disampaikan oleh Bu Maya sehari kita konsumsi tiga ya? Iya tiga kali sehari bisa satu hingga dua kaplet. Jadi satu box ini habis konsumsi bisa lima sampai sepuluh hari konsumsi seperti itu. Satu packnya ya satu dusnya ya? Satu dusnya. Oke nah berarti ini memang kalau tadi Bu Mustika sempat gak nemu pas cari di apotik mungkin apotiknya baru gitu ya? Baru berdiri gitu kali ya? Karena sudah menyebar kemana-mana ini kalau produk dari Asi Fit ya Pak ya kalau di Sidoarjo ya? Nah itu boleh tahu harganya Pak? Iya untuk Asi Fit sendiri ringas harganya kisaran di angka Rp70.000 di area Sidoarjo Ibu. Rp70.000 satu dusnya itu ya? Satu dusnya Rp70.000. Oke. Nah ini dia. Jadi nanti bisa dapatkan di semua kimia farma yang ada di Sidoarjo begitu Pak ya? Benar di apotik kimia farma kemudian ada apotik reguler atau swasta, di apotik jaringan juga ada seperti K24 seperti itu. Kemudian di modern market seperti di Giant juga ada. Oke. Pak ini kalau ada pertanyaan kalau misalkan ingin beli online itu juga ada gak sih fasilitas untuk pembelian online? Saya bantu jelaskan ya Mbak ya. Boleh? Online ya. Jadi memang kita ada dengan online mungkin carinya nanti kimia farma official store. Itu ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada di Shopee, ada di Lazada. Itu nanti carinya untuk keamanan dan legalitas si produknya itu kalau yang mau aman dan memang terjamin itu ke kimia farma official store ya. Kimia farma OS gitu. Oke. Itu ada di sana Asifit. Biasanya banyak promo juga sih di e-commerce juga ada promo gitu selain ada di Sidoarjo juga. Wah oke. Baik. Nah ini sekali lagi karena memang waktu kita terbatas ya untuk siang hari ini Bu Maya ataupun Pak Idan Boleh disampaikan sekali lagi pesannya nih untuk masyarakat Sidoarjo nih silahkan. Dengan siapa dulu? Boleh Pak? Ya Bu Maya dulu deh boleh silahkan dulu. Boleh boleh ya. Oke terima kasih kesempatannya kepada sahabat suara Sidoarjo yang telah mendengarkan dan melihat mungkin ya perbincangan atau talk show kecil pada siang hari ini. Saya ingin terus berpesan kepada ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia terutama yang di Sidoarjo tetap melakukan ASI ekslusif minimal 6 bulan yang kemudian bisa diteruskan sampai dengan 2 tahun. Karena memang pemberian ASI ini sangat penting sekali untuk bayinya dan untuk ibunya sendiri gitu. Dan tak lelah untuk memberikan semangat kepada semua ibu menyusui terutama yang ada di Sidoarjo tetap semangat memberikan ASI, semangat mengasihi, semangat terus berjuang menjadi ibu yang terbaik untuk bayinya gitu. Dan jangan lupa bisa konsumsi ASI Fit sebagai sahabat ibu untuk ASI. Karena ASI Fit itu bisa meningkatkan produksi ASI dan menjaga dayatan tubuh ibu. ASI Fit sahabat ibu untuk ASI. Oke luar biasa. Baik nah ini selanjutnya Pak Idan mungkin ada yang disampaikan juga untuk sahabat suara Sidoarjo, masyarakat Sidoarjo silahkan. Ya untuk sahabat suara Sidoarjo, ASI Fit ini merupakan food supplement ya yang telah mendapatkan top brand secara 5 kali berturut-turut. Jadi produk ini aman dikonsumsi, bagus untuk ibu menyusui tentunya. Mudah sekali untuk didapatkan di area Sidoarjo mulai dari apotek kimia farma, kemudian ada di apotek swasta, apotek jaringan, kemudian di modern market, hingga di official store pun di e-commerce juga tersedia. Jadi mudah sekali untuk didapatkan dengan harga, ring harganya di angka 70 ribu rupiah seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idan dan juga Bu Maya untuk waktunya berbincang. Iya sama-sama. Yang ini mudah-mudahan memberi manfaat ya untuk sahabat suara Sidoarjo. Ketemu lagi berarti di webinar nanti tanggal 29 gitu ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perbincangan kita bersama dengan Bu Maya, Ibu Apotekor Maya Sofia Soehendar M. Farm selaku asisten brand manager ACVIT dan juga Bapak Idan Rizky Prastia Eskom selaku area promosi manager Jawa Timur. Dari ACVIT kita tadi sudah bahas ya dengan tema daya tahan tubuh tetap fit dengan rutin mengkonsumsi ACVIT untuk ibu menyusui. Saya Tika Amsar juga harus tutup dulu untuk perbincangan kita kali ini nanti jam 11 kita akan lanjutkan di program update COVID-19 di program Breaking News yang akan juga disiarkan serentak di Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.